assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sekarang ketemu lagi dengan gadgetku lo dan sekarang kita akan unboxing sesuatu yang ya agak besar lah kardusnya udah lama nggak upload video karena sesuatu hal oke jadi ini isinya laptop yaitu laptop Dell Latitude E6330 Core i5 generasi 3 jadi langsung nggak banyak menunggu langsung kita sorry langsung kita buka aja packingnya oke liatin ya oke kita buka jadi packingnya di lilit sama plastik kayak gini ini plastik ya ini lumayan berat banget lumayan berat padahal laptopnya kecil dikasih plastik plastik buat nanti kalau tahun baru buat nyalain api nggak bercanda ini dia chargernya charger 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 dibungkus saya pakai plastik plastik gini dan gede ya ini apanya ya namanya ya aduh lupa saya pokoknya ini nyalah eh gepeng ya kotak begitu kotak biasanya kan nggak kayak gini dan ini ada kepalanya kepalanya bulat gede banget ya tuh kelihatan kan ini charger-nya dan disini bertuliskan Dell mainah Dell ya nggak tahu lah soalnya tulisannya ini campur Cina jadi kita taruh mana ya kita taruh sini dulu nanti kita susun jadi sampah kita turunin kita buang ini nggak ada bonus apa-apa sih bonusnya kardus ini dia dan dibawahnya itu dikasih uh uh dan ini nggak boleh kelihatan tulisannya karena iklan iklan ini dia oke kita buka lagi kita unboxing lagi kedua kalinya dari mana ya sangat banget nih basing lah ya dari mana aja saya takutnya kena laptopnya ngeri banget woho oke ini dia Dell 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 kotor ya kotor lecet apa kotor ya nggak tahu ini lecet apa kotor kayaknya nggak tahu nih aduh gimana nih wuh nih Dell wah ini ada apanya ya sebenarnya saya bener-bener nggak ngerti soal laptop jadi ini cuman setahunya saya ya jadi nanti kalau temen-temen eh serasa ada yang tahu serasa yang di bidangnya boleh komen di bawah di kolom komen jadi bisa bantu lah kalau saya salah jadi bisa dibenerin oke langsung kita buka jadi dapetnya cuman ini laptop Dell dan charger nya oke untuk harganya sendiri saya dapat sekitar eh semuanya ya semuanya itu eh totalnya itu sekitar tiga juta seratus tiga juta seratus dengan ongkir itu semua udah eh dapet ini dan ini udah core 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 5 generasi 3 jadi saya belinya di pekan baru nama tokonya ada di bukalapak.com nama tokonya itu EB aja EB aja oke makasih buat EB aja dan ini buat video buat EB eh buat EB aja juga kalau ada apa-apa jadi bisa kasih tahu buktinya jadi untuk spesifikasi kita buka dulu ya sambil nanti dibacain spesifikasi oke jadi saya kira ini nih memang 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 apa memang 13 ini ya jadi ini karena memang second sih jadi kayak gini ini sebenarnya bukan tempat saya jadi ini pesenan kan harus dicek karena saya juga Oh ini Insya Allah nggak ada apa-apanya lah nah jadi kita hidupin dan ada baterainya oke langsung kita lihat spesifikasinya ya kita lihat spesifikasinya ini screen size-nya ukuran ininya layarnya itu 14 inch ya 14 14 inch lalu prosesornya itu Intel dan Core i5 dan Core i5 HDD nya itu 250 GB kalau oh gede banget suaranya sorry lalu RAM nya 4GB ada Wi-Fi support Wi-Fi kamera power rate USB 2.0 lalu ada dua port USB port 2.0 HDMI LAN dan lcd-nya itu ke ininya ya ininya dari yang ini hidup ini itu 13,3 inch kalau semuanya itu 14 inch jadi ada car rider slot car rider nya jadi menurut saya ini termurah yang paling termurah Dell Core 5 dan cuman spesifikasinya ini Core 5 HDD nya cuman 250 GB juga ya jadi enggak terlalu banyak jadi disini bisa dilihat ini Intel Windows 7 Dell ya oke kelihatan pokoknya jadi ini ada nggak tahu ini apa namanya kalau yang tahu bisa ini yang pasti port USB ya port USB lalu di lalu disini ada DVD DVD room tuh oh bisa di kunci oh ini buat ininya sinyal WiFi jadi pokoknya sini ya nggak kelihatan ini 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 buat ngunci dan nengkep sinyal oh itu kelihatan kan dan apalagi ya ini apa ya lagi nggak ngerti nih lagi nggak ngerti nih ada ininya juga di belakangnya kayak gini dan ini juga nggak ngerti aku saya apa ini pokoknya bener-bener nggak ngerti sama sekali nggak ngerti yang namanya laptop dan seperti ini keyboardnya ya ya ini di tengah nih ada apa nih disini ada kayak notifikasi gitu ya tuh tombol powernya ada di pojok atas kanan lalu disini ada tombol untuk volume ya ada dua disini volume up dan down dan ada ini ada kayak speaker tapi ada silang mungkin untuk mod biar nggak ada suaranya dan buat bagian keyboardnya ini mulus ya lumayan mulus cuman disininya di samping-samping ini agak ada hitam-hitamnya gitu tuh kelihatan ya ada hitam-hitamnya tapi oke sih buat bawah juga mulus jadi oke kita lihat dulu bener-bener saya bener-bener nggak ngerti laptop sama sekali jadi dari ini jadi yang kelihatan ini ininya ya oke jadi buat kursor nggak ada masalah lah nggak ini dan tombol-tombolnya juga masih lancar masih oke kursornya terlalu ini juga terlalu apa ininya garanya terlalu ini ya buat ngecek ini pun saya nggak tahu buat ngecek apa namanya buat ngecek spesifikasinya bener-bener nggak ngerti dengan yang namanya laptop tuh nggak tahu saya mana lagi aduh bunyi lagi dia ngomong hahaha oke dimana jadi saya bener-bener nggak tahu nih gimana nih dimana harus cari yang namanya eh itu tuh jadi up nggak salah ini nih bukannya hahaha salah dah gua salah oh jadi gini kita buka ini kalau nggak salah nih udah sotoy banget ini kalau bener ah property oke nih jadi airnya ketemu dan nggak kelihatan disini ya ternyata oke kita kita ini kita majuin biar pas ke layarnya oke ya jadi saya bacain aja saya memang nggak kelihatan bener nggak kelihatan bener ya saya majuin lagi agak kelihatan ya walau samar samar oke disini windows 7 windows 7 lalu rating entahlah apa itu processor processor intel core i5 3340 m CPU 2 titik 70 gigahertz lalu memory memory RAM 4 giga sistem tipenya 60 bit operating rating sistem delpc lalu apalagi ya udah ini doang yang bisa tau davis manager masuk lagi nih disini nggak tau nih ada mode setting cuman bisa buka gini nih tahunya jadi kita lihat di ini tadi ya kita d d d ini jadi d nya itu yang tersisa kan 200 ini ya harddisk nya 250 jadi disini yang ini yang free itu 197 giga jadi ini kayaknya nggak bisa nggak bisa ini nggak bisa buat nggak bisa buat bikin video review jadi udah dikasih lagu kita dikasih lagu jadi kita lagu ing lagu barat ya lagu barat kita coba don't cry oke 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 buat buat suaranya nggak 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 ada masalah sama sekali buat suara nggak ada masalah sekali coba kita lihat video simpelnya seperti apa mungkin nggak buka di sini kita kita lihat video simpelnya mungkin ini agak panjang videonya buat layar bagus ya buat layar bagus ya buat layar bagus nggak ada masalah eh bagus lah nggak ada masalah ya selama di ini mungkin oke di sini ada eh kamera ini hidup ya kelihatan ada warna putih bukan hidup sih kena sinar jadi kita matiin kita matiin oke kita lihat sisi persisinya ya untuk keyboardnya dan keyboard seperti ini jadi di sini ada tulisan dial dan di atas kamera dan ada titik-titik itu mungkin mikrofon lalu di sini ada tulisan latitude E6330 buat tipennya sendiri dan lainnya udah ya buat engsel-engsel nggak ada masalah dan berjalan normal hmm untuk selebihnya mungkin nanti dibikin lah reviewnya cuman cuman gambar dan videonya doang ya nggak ada ya mungkin aja nanti ditunggu aja entah dibikin entah nggak karena ini tempat orang ya pesenan jadi ini menurut saya murah tapi nggak tahu menurut teman-teman yang tahu laptop jadi untuk yang tahu laptop bisa komen bisa kasih pendapat masukannya jadi oke kita sudahi sampai di sini oh kayak lagu ya jadi sekian aja buat unboxing laptop Dell e untuk laptop Dell latitude E6330 Core i5 generasi 3 oke untuk yang suka like dan subscribe yang belum subscribe dan yang nggak suka nggak di like nggak apa-apa hahaha dan jangan siapa tahu ada yang minat untuk laptop Dell ini jadi nanti linknya di bawah saya kasih dan spesifikasinya selebihnya oke jadi sekian aja gadget kulu undur diri terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah 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 ya 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 ya